Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, di tempat manapun kita berada, di kota manapun kita saat ini berada, dan juga para sahabat yang mengikuti dari berbagai kota. Senang sekali hari ini, Senin 30 Agustus 2021, kita sama-sama punya kesempatan untuk mengikuti renungan harian GKI Klasis Purwokerto. Tema yang sangat menarik tentang orang muda yang berdampak. Luar biasa tema yang dipilih untuk renungan hari ini, saya mau mengajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Akulah Anak Tuhan. Mari kita nyanyi bareng-bareng lagu ini penuh sukacita, penuh semangat. Mari soceraku dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu ini penuh kekepiraan di hati kita. Akulah Anak Tuhan. Aku punya tenaga. Aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat. Aku punya idenya. Tuhan, pakailah semuanya. Oh Tuhan, ini aku anakmu yang kau cinta. Yang tua, yang muda, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat. Membangun generasiku untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi, kita nyanyikan bersama-sama. Akulah Anak Tuhan. Mari kita nyanyikan. Akulah Anak Tuhan. Aku punya tenaga. Aku punya sejuta cita-cita. Aku punya semangat. Aku banyak idenya. Tuhan, pakailah semuanya. Oh Tuhan, ini aku anakmu yang kau cinta. Yang tua, yang muda, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat. Tapi ku punya semangat. Membangun generasiku untuk kemuliaan namamu. Oh Tuhan, ini aku. Oh Tuhan, ini aku anakmu yang kau cinta. Yang tua, yang muda, yang tak berarti ini. Tapi ku punya semangat. Tapi ku punya semangat. Membangun generasiku untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa pembuka. Bersyukur kami hari ini Tuhan. Punya waktu yang baik. Untuk merenungkan sabda firmanmu. Tentang generasi muda yang berdampak. Kami rindu firmanmu akan berbicara tentang kehidupan anak-anak mudamu saat ini. Kami buka hati untuk sabda firmanmu. Kami sambut pelayanan sabda firman Tuhan. Diberitakan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Ibu Bapak, sesuara kalian terkasih. Mari kita membaca firman Tuhan bareng-bareng. Dari surat 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo kita baca bersama-sama begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ibu Bapak, sesuara ku terkasih. Tiap kali saya membaca firman Tuhan ini. Saya pasti teringat apa yang pernah diucapkan di dalam pidato kenegaraan oleh Presiden pertama di tengah-tengah negeri bangsa kita. Yaitu oleh Bapak Insinyur Soekarno. Apa yang Presiden Soekarno katakan tentang orang-orang muda. Presiden Soekarno pernah berkata begini. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Menarik. Bagi Presiden Soekarno, orang-orang muda itu tidak bisa diremehkan. Tidak boleh disepelekan. Dan itu mengingatkan saya tentang sosok orang muda yang menjadi jenderal yang gagah berani. Yang bernama jenderal Napoleon Bonaparte. Apa yang pernah diungkapkan oleh jenderal Napoleon ini? Ya tuliskan kata-kata yang luar biasa. Jika engkau membangun sebuah pasukan yang terdiri dari seratus ekor singa. Dan dipimpin oleh pemimpinnya itu seekor anjing. Apa yang terjadi? Di dalam setiap kali pertempuran, singa-singa itu akan mati seperti seekor anjing. Lalu apa yang dikatakan oleh jenderal Napoleon berikutnya? Dia tulis kata-kata yang keren. Namun jika engkau membangun sebuah pasukan yang terdiri dari seratus ekor anjing. Dan pemimpin mereka itu adalah seekor singa. Maka anjing-anjing itu semuanya akan bertempur seperti seekor singa. Ibu Bapak susurku terkasih. Menarik sekali. Bagaimana kita perlu menyemangati orang-orang muda untuk berani melakukan sebuah terobosan besar. Orang-orang muda ditunggu untuk sanggup menembus keterbatasan. Ibu Bapak susurku terkasih. Firman Tuhan menasihati apa? Mari kita katakan kepada semua generasi muda di tempat manapun. Ayo kita baca firman Tuhan sama-sama begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Ibu Bapak susurku yang terkasih. Kita perlu mengajak generasi muda untuk bersama-sama bareng-bareng belajar dari semangat binatang lebah. Coba kita perhatikan gambar lebah ini. Apa yang menarik? Ibu Bapak susurku yang terkasih. Lebah pekerja adalah hewan yang punya semangat tinggi. Paling awal muncul di pagi hari. Dan nanti paling akhir kembali di malam hari. Karena memang tugasnya itu menjadi pekerja. Dan apa yang dilakukan oleh lebah pekerja. Sepanjang hari yang namanya lebah pekerja ini. Akan terus tetap fokus pada tujuannya. Yaitu mengumpulkan cairan sari bunga untuk membuat madu. Itulah tugas dari lebah pekerja. Mengumpulkan cairan sari bunga untuk membuat madu. Ibu Bapak susurku. Khususnya generasi muda terkasih. Coba kita amati gambar binatang lebah yang satu ini. Perhatikan dengan teliti. Sayapnya ternyata tidak proporsional dibandingkan dengan bentuk tubuhnya. Sayapnya tampak kecil. Bentuk tubuhnya tampak begitu gendut dan besar. Tapi ketahui lah. Para peneliti mengatakan sepanjang musim panas. Lebah pekerja ini bisa terbang hingga. Jaraknya itu 1.600 kilometer dalam waktu satu minggu. Terbang terus. Luar biasa. Pasti kita bertanya-tanya. Dan saya mau mengajak para generasi muda bertanya-tanya. Di mana letak rahasia sukses lebah. Ternyata letak rahasia sukses lebah adalah. Lebah tidak memusatkan perhatian pada kekurangan dan kelemahan tubuhnya. Lebah pekerja itu memilih hanya fokus pada tujuan hidupnya. Dan dipenuhi dengan sikap antusias. Tidak mudah menyerah. Tidak kenal lelah. Pokoknya aku harus menyelesaikan tugasku. Itu yang jadi tujuan hidupku. Aku tidak peduli tentang kekurangan dan kelemahan tubuhku ini. Menarik. Dari binatang lebah kita bisa belajar banyak. Ibu bapak susuraku terkasih. Khususnya generasi muda. Apa yang sedang terjadi pada anak-anak muda saat ini. Seseorang menggambarkan generasi muda sekarang ini perlu dikasih rambu-rambu galau. Karena gampang sekali hidupnya jadi galau. Kalau sudah mulai jatuh cinta. Ini contoh gambaran. Bagaimana anak muda kalau galau saat jatuh cinta. Mereka bersepakat sebagai pasangan yang sedang jatuh cinta. Ayo kita bikin rambu-rambu lalu lintas ini dengan arti yang baru. Kalau kita lihat gambar pertama huruf S disilang atau dicoret. Biasanya itu artinya dilarang stop. Dilarang berhenti. Tapi bagi anak muda yang galau itu artinya dilarang selingkuh. Kita lihat rambu yang di tengah. Ada huruf P dicoret. Itu biasanya kan artinya dilarang parkir. Tapi buat anak muda yang baru galau karena cinta. Dikasih tahu itu artinya dilarang putusin aku. Menarik. Kita perhatikan gambar yang ada di sudut sebelah atas sana. Ada gambar anak panah sedang arah puter. Lalu dicoret. Biasanya kan artinya dilarang puter balik. Tapi buat anak muda yang baru galau karena cinta. Itu artinya dilarang puter balik kan fakta katanya. Nah kita lihat sekarang. Gambar di bawah itu. Ada gambar anak panah ke kiri dicoret. Gambar anak panah ke kanan dicoret. Bukankah itu artinya dilarang belok kiri maupun dilarang belok kanan. Tapi buat anak muda yang sedang galau karena cinta. Maka itu ditulis. Dilarang lirik kiri ataupun lirik kanan saat jalan denganku katanya. Ya ibu bapak seserahku yang terkasih. Berapa banyak kita perhatikan. Tentang kondisi orang muda yang sedang galau karena cinta. Ada lagi orang yang menggambarkan. Tentang bagaimana kehidupan orang itu sebelum menikah dan setelah menikah. Kalau itu digambarkan sebagai ayam betina. Sebelum menikah yang namanya gadis itu penampilannya sangat menarik. Seperti ayam betina di sana. Ya. Tapi tahukah kita? Kalau nanti dibuka gambar ayam setelah menikah jadinya kayak apa? Ini jadinya. Berubah langsung bobot berat tubuhnya naik banyak banget katanya. Sebaliknya kalau anak-anak pemuda seorang pria digambarkan sebelum menikah itu tampilnya kayak ayam jantan. Ayam jago ini. Begitu atletis. Fisiknya oke banget. Tapi tahukah kita? Kalau sudah menikah seperti apa? Para laki-laki digambarkan bulunya brodol. KB gitu ya. Betul-betul berjuang untuk membangun keluarga tidak mudah katanya. Ya. Ibu Bapak susur aku terkasih. Sesungguhnya kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan sedang mau mengingatkan saudara dan saya. Bagaimana kita perlu berkata tentang generasi muda ini. Bahwa kesempatan selalu terbuka dan disediakan Tuhan bagimu. Sungguh sekalipun itu tidak mudah dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Generasi muda masih memiliki kesempatan yang disediakan Tuhan untuk melangkah dengan iman. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Ayo. Kita baca bareng-bareng firman Tuhan sekali lagi. Saya ajak para generasi muda ikut membaca bareng-bareng saya ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Ibu bapak susur aku yang terkasih. Menarik. Kalau orang muda saat ini diajak merenungkan. Seperti Rasul Paulus mengajak Timotius untuk memikirkan kehidupan ini. Jangan pernah seorang pun meremehkan engkau karena engkau masih muda. Jangan mau diremehkan karena soal umur masih muda. Kenapa? Rasul Paulus percaya bahwa Timotius anak bimbingan rohaninya ini. Sesungguhnya bisa dipercaya untuk menjadi contoh teladan. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan orang-orang percaya. Bahwa Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan. Yang bisa dipercaya di tengah-tengah kelompok persekutuan gereja Tuhan. Apa yang mesti Timotius ingat dalam perjalanan hidupnya. Timotius engkau mesti bisa berkata-kata dan perkataanmu jadi contoh teladan. Timotius tingkah lakumu harus bisa menjadi contoh teladan bagi semua orang. Bagaimana engkau mengendalikan perasaan dan emosi dalam dirimu. Engkau tetap bertingkah laku seperti seorang hamba Tuhan. Engkau bisa menjadi contoh teladan di dalam tindakan perbuatan kasihmu. Bahkan engkau menjadi contoh teladan di dalam setia melayani Tuhan. Dan engkau juga mesti pegang teguh. Hidupmu dijagai dalam kesucian sebagai seorang hamba Tuhan. Ibu Bapak seserahku yang terkasih. Saya jadi teringat bagaimana digambarkan. Kalau generasi ini, generasi muda ini digambarkan seperti kumpulan telur. Pasti setiap telur itu diharapkan bisa menetas. Bisa muncul generasi baru yang akan memimpin masa depan kehidupan ini. Orang-orang muda yang handal. Orang-orang muda generasi penerus yang siap melanjutkan berkarya di tengah negeri bangsa kita. Tapi apa yang sering terjadi? Sayang, kalau telur itu ternyata tidak sampai menetas. Tahu-tahu harus diceplok. Gara-gara cinta gitu ya. Bagaimana gara-gara jatuh cinta harus menikah dini dalam usia yang masih terlalu muda. Karena tidak dapat menjaga diri dengan baik. Hari ini khusus kepada generasi muda. Kita perlu mengatakan bareng-bareng. Supaya anak muda tidak mudah melempem. Tetap semangat seperti gambar kaleng kerupuk ini. Baik yang biru maupun kaleng yang merah. Dua wadah kerupuk ini mau mengatakan jangan melempem. Tetap semangat walaupun masa pandemi. Masa-masa yang berat dan sulit. Tapi justru Tuhan memberi kepercayaan kepada orang-orang muda. Untuk menjadi contoh teladan. Apa maksudnya? Bagaimana Tuhan mengharapkan generasi muda di tengah-tengah gereja Tuhan. Sanggup menjadi generasi muda yang giving impact. Generasi muda yang sanggup memberi dampak. Menjadi contoh yang membawa banyak perubahan di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita katakan kepada setiap generasi muda. Perjalanan umur sedang kita lewati. Mari kita semangati. Seperti Rasul Paulus menyemangati Timotius. Ayo kita baca bareng-bareng sekali lagi begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ibu Bapak sesuatu yang terkasih. Hari ini kepada generasi muda firman Tuhan mau mengingatkan. Jalani langkah-langkah iman sebagai orang-orang muda kepunyaan Tuhan. Tunjukkan dalam masa pandemi ini orang-orang muda kepunyaan Tuhan adalah orang-orang muda yang sungguh berdampak. Orang-orang muda yang sanggup untuk giving impact memberi dampak mengubah situasi dan keadaan ini. Mungkinkah itu terjadi? Kalau ini pertanyaan kita, saya ingin menutup dan mengakhiri renungan ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Taukah kita, banyak hal atau banyak kejadian dalam hidup ini sering terjadi secara tidak terduga. Betul. Ada orang yang semula tidak diperhitungkan. Nanti tiba-tiba mampu membuat kejutan sebagai orang yang sangat diperhitungkan. Ada orang yang awalnya tampak terdesak, tertekan, bahkan hampir kalah. Tapi pada titik tertentu justru mereka bisa membuat kejutan dan tampil sebagai pemenang. Mereka adalah orang yang mampu membalikkan keadaan. Mana contohnya? Ibu Bapak, sesudah aku terkasih, khususnya generasi muda dimanapun kita berada. Kita mungkin masih ingat dalam pertandingan dunia sepak bola. Ada pertandingan final piala champion yang mempertemukan antara klub Manchester United atau klub MU bertanding di final itu melawan klub Bayern München. Tepatnya itu terjadi di tahun 1992. Sejarah dunia persepak bolaan mencatat hingga menit ke-90 saat detik-detik terakhir mau selesai pertandingan sepak bola itu. Klub Bayern München itu sudah menang memimpin satu gol. Kemenangan itu tampak sudah di depan mata tinggal nunggu detik-detik terakhir. Tapi apa yang terjadi? Ada kejadian yang tidak terduga. Justru di menit pertandingan hampir selesai, klub Manchester United berhasil memasukkan dua gol dan itu menjadikan klub Manchester United sebagai juaranya tidak pernah terduga. Luar biasa. Ibu Bapak sosok terkasih, khususnya generasi muda terkasih. Maukah kita dipakai Tuhan menjadi orang muda yang berdampak? Siapkah kita menggunakan waktu umur hidup kita ini untuk memberi pengaruh bahkan membawa perubahan-perubahan dasyat di tengah masa pandemi sekalipun. Kalau ini tekat hati kita bersama. Ayo kita katakan pada Tuhan. Tuhan aku tidak mau hidupku percuma. Kita nyanyikan lagu yang indah ini bersama-sama demikian. Tuhan aku tidak mau hidupku percuma. Aku siap dipakai Tuhan. Mari kita taruh tangan kita di dada kita. Inilah janji kita. Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Tidak ada hasilnya. Tuhan. Tolong ku kian Tuhan. Ku nangkan tiap waktu. Angkat tanganmu sudaraku. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Inilah doaku. Saya mau mengajak sekali lagi. Kita bertekad bersama-sama. Inilah hidupku. Aku tidak mau sia-siakan masa mudaku ini Tuhan. Kita nyanyikan bersama sepenuh hati. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Tidak ada hasilnya. Tolong ku kian Tuhan. Kau akan tiap waktu. Angkat tanganmu sudaraku. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan ku tak setia selalu Menyenangkan hati Tuhan inilah doaku Mohon Tuhan kuatkan ku mahu setia selalu Mari kita tutup renungan harian ini dengan doa berkat bersama Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firmanmu Yang menugaskan kepada kami untuk mengajak generasi muda Bersama-sama melangkah di tengah masa pandemi yang berat dan sulit sekalipun Tuhan jadikan anak-anak mudamu membawa perubahan-perubahan yang besar Untuk situasi keadaan di tengah negeri bangsa kami Pakailah anak-anak mudamu menjadi contoh teladan yang luar biasa Di dalam karya-karya yang nyata Kami mendoakan generasi muda kami Tuhan Engkau yang akan mempersiapkan anak-anak mudamu Melanjutkan kepemimpinan di depan nanti Engkau memberkati anak-anak mudamu melangkah dengan iman Jagailah pergaulan anak-anak muda ini Lindungi mereka di dalam semua rangkaian tugas pendidikan Maupun rangkaian tugas-tugas pekerjaannya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mendoakan dan mendukung sepenuh hati Untuk generasi muda Kristen Di tengah-tengah negeri bangsa ini Dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk renungan di hari ini Haleluya Amin Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudaraku Acara Renungan Harian saat ini Salam sehat Tuhan berkati kita semua Sampai jumpa lagi Amin Sampai jumpa lagi